Halo YouTube, selamat datang di Vlogan Mobi Akhirnya, Sigra Turbo interiornya jadi Mobil ini jadi sudah sempurna Tapi banyak sekali yang nanya, ini seperti apa isinya? Hmm, kasih tau gak ya? Hahaha, iyalah, pasti kasih tau Kami begitu selesai mengerjakan interior, langsung membawa ke detail box untuk detailing Karena sudah mulai kusam, jadi sekarang sudah halus lagi Yang penting interiornya, interiornya luar biasa Luar biasa, kita panggil builder interiornya Hardy Dia nama belakangnya Hardy, belakangnya Klasik Jadi kalau dipanggil Mister Klasik Enggak dong, Hardy Klasik tetap Ya kan Hardy Klasik Kalau Mister itu kan dipanggil nama belakangnya Mister Klasik jadi Oh jangan Ntar kesannya saya tua banget gitu Loh, emang udah berapa? Sekarang baru 28 tahun Ah, boong? Iya Buruh segini? Hahaha, kelahiran 92 Aduh, banyak yang nanya analisnya beli dimana? Hah? Beli di topet Hahaha, ini mengerjakan ini tidak sebentar Sangat lama om Sangat lama, dia biasanya bikin mobil berapa lama? Sehari selesai Sehari selesai? Iya Karena om mobil Sehari selesai? Sehari selesai Oke Iya, karena ini ada challenge sedikit yang tadinya gak worth it dipasang disini Gimana caranya bisa worth it dipasang di mobil cigarette? Nah jadi total berapa lama kita ngerjain interior? Lama sekali? Hampir satu bulan ya Satu bulan, lebih itu Hahaha, karena banyak trouble ya kemarin elektriknya Iya, elektriknya gak jalan Kita nyari kabel lagi ke belakang lagi dan lain-lain Tapi hasilnya interiornya ini kita lihat Apa? Iya, si Igra itu adalah mobil 7-seater Betul Jadi ada 3 row Bisa dimuati 2 orang 3 orang 2 sebenarnya belakang, 3 kasihan sekali Tapi pernah juga kami isi 11 orang ini Hahaha, pernah tapi ya Jangan diikuti Dan konsepnya itu adalah LCGC yang bisa memuat orang banyak Jadi konsepnya, si Igra ini konsep modifikasi Kalau di eksterior, eksterior ini kan slipper ya Slipper tapi dengan velg NK RPF1 Dengan ban mahal Nah terus Sudah dipasang turbo, jadi mesinnya ini berturbo Kencang ini mungkin bisa dibilang Si Igra paling kencang di dunia Wanjai Ya gak tau ya kalau sudah ada yang lebih kencang lagi ya Tapi seingat kami ini paling kencang Nah interiornya Interiornya ini konsepnya Ada 2 sebenarnya Ada 2 konsep berbeda dalam interior ini Apa itu om? Ya Tapi sebelum kesitu Kami sempat baca komentar Ini gimana sih masa modifikasi interior Bagus-bagus malah di mobil Si Igra gitu Justru Kalau mobil yang udah Alphard dijadiin interiornya lebih bagus lagi Ya biasa aja Ini mobil Si Igra LCGC Interiornya kita buat bagus Itu baru Baru luar biasa Baru luar biasa Kalau mobil apa yang Misalnya mobil Nafwan gitu Atau mobil apa di interior dibikin bagus Biasa Iya betul Iya kan Karena bisa spacenya itu bisa Spacenya lega Spacenya lega Dan kabinnya luangannya itu lebih enak Betul Dan ini makanya ini konsepnya juga luar biasa Ini ada 2 konsep berbeda Di dalam mobil ini Di depan itu konsepnya lebih ke arah sporty Ya betul Lebih ke arah sporty Tapi kenyamanannya kita buatin juga Om Kenyamanannya dibuatin juga tentu Ada ekstra tambahan kenyamanan di depan juga Kemudian interiornya dashboardnya kita ubah Kita ubah simpel sekali ke perubahannya Tapi langsung terlihat lebih mahal Yes Ya betul Kemudian belakang Belakang ini konsepnya seperti Apa ya Luxury Ini macam Rolls Royce punya Kenyamanan Iya kan Luar biasa Oke interiornya seperti Ini Yes interiornya ini Jadi joknya ini Kita pasang Ini belajar dari waktu Super Corsa Super Corsa Betul Super Corsa joknya ini kita pasang Honda Brio punya Kenapa? Karena bentuknya itu bagus sebenarnya Ya Honda Brio punya Sport Bagus Sport Dan Bangkunya itu lebar Bangkunya itu lebar Duduknya itu enak Ya Headrestnya pun menopang dengan Baik Ya tadinya Joksigra itu Kepalanya tidak menopang dengan Banteng Nah terus Ditambah kenyamanan juga Di dalam sini Adalah Armrest Si Grey itu aslinya memang Sudah ada armrestnya Tapi cuma Separuh Betul Pendek om Dan sharing gitu Sama sebelahnya Memang kalau untuk pacaran Bagus Ya armrest sharing itu bagus Misalnya nempel-nempel Dikit gitu ya Nah cuma Ini kita bikin lebih nyaman lagi Banyaknya bisa di jazz om Oh ketinggiannya bisa di jazz Bisa bisa di jazz Diputer-puter ya Iya tinggal diputer-puter doang Mewah Ini punya mobil apa ini Ini universal 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 Nah Tuh ketinggiannya sepas Jadi Jadi nyetirnya tuh Nyaman sekali Ya dan ini perubahan Ada lagi di interior ini Yang membuat Jadi makin mewah Itu adalah Bagian dashboardnya Ya Sigra itu aslinya Ini nih bagian ini Panel ini Putih om Bukan putih sebenarnya Itu krem Iya Krem muda sekali Krem terang banget Krem muda sekali Jadi dia memang Two tone gitu konsepnya Tapi Kalau kami sih Lebih suka Gini Ya ini tuh Jadi lebih kalem Lebih Lebih Smooth ya Mahal gitu jadinya Ya Ya Nah Karena sudah diganti jog bria juga Posisi duduknya tuh Jadi lebih rendah Lebih rendah Betul Lebih rendah Tapi pengen ada modifikasi sedikit Depannya ini pengen dinaikin Dinaikin ya Berarti ada masukan lagi ya om ya Biar lebih enak lagi Naikin dikit Betul Naikin dikit Terus Apa Sudah sih Oh iya Ini stir Stir ini lapis kulit nih Sebaiknya nih Iya Jadi stirnya lapis kulit Tapi nanti jahitannya kita bikin padi gitu om Seperti OEM Padi? Iya Kan jahitan padi Jahitan padi Kayak gimana tuh jahitan padi Keren deh pokoknya Iya Ini sebenarnya pengen nyobain Nurunin setirnya Sigra Agak biar agak turun gitu Tapi kayaknya gini aja cukup lah Terus Di depan ini ada apa lagi Sudah ya Oh iya Bagian door trim om Door trim Door trimnya juga di ini Door trimnya kemarin kan warnanya Sama seperti bagian dashboard Iya Nah sekarang kita coloring warna seperti ini Iya Lebih enak Jadi enak Ini kalem gitu loh Gak rame gitu Nah terus Apa Karena belakang itu lebih susah ngeliat Kita lebih ngeliat ke belakang itu lebih susah Ya Ketutupan jok Nah Ini adalah Spion tengah Tambahan Yang ditempel di spion tengah aslinya Itu Yang menampilkan kamera Darah ke belakang Jadi Betul Jadi kalau sambil jalan Sambil jalan Kita kalau ngeliat ke sini Itu layar Warna Biru Kenapa biru? Iya kan Kenapa biru? Apakah karena mobil eksteriornya biru? Enggak Ya Tapi kalau mungkin eksterior warna hijau Warna hijau dalam ya Tapi Memang ini birunya Birunya bukan biru Sementereng di luar Luarnya Luar itu birunya Gila gitu ya Nah kalau ini birunya itu biru Kalem Tenang Menenangkan Nah kadang Orang berpikirnya Kalau biru itu kan Rata-rata bahannya Sintetis loh Tapi kan ini Birunya bukan biru kulit sintetis Ini Ini kulitnya Ini dari intinya semua ini Itu adalah Bahan ini Bahan kulitnya Ini bahkan bahan kulit sembarangan Ini bahan kulit Mua Mua Mungkin yang termahal yang pernah dipasang Yang termahal yang pernah dipasang Ini dari Walsdorf Austria Walsdorf Austria Iya Ini kira-kira Dan semangat nungguin kulitnya aja Oh iya Itu lama nungguin kulit memang Masangan ini Diimpor dulu Diimpor dulu Kurang lebih satu bulan baru masuk Lebih kayaknya Ngimpor ininya Nah impor ini Biasanya kalau orang masang kulit yang Yang imitasi Bukan imitasi Setelahnya apa sih Replika Oh bukan replika Kulit-kulit biasa itu apa Kulit-kulitan Kulit-kulitan Sintetis 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 Kalau masang kulit sintetis Dengan masang begini Harganya beda Berapa kali lipat biasanya Bisa berapa kali lipat loh Bisa 25 kali lipat kali 25 kali lipat Bisa Bisa jadi Karena ini itungannya per fit Per fit itu 30 kali 30 cm Harganya Harganya 400 ribu Per fitnya 400 ribu 400 ribu per fit Kalau se meter udah berapa duit Iya Oke Luar biasa Luar biasa kita lihat belakangnya Nah Ada beberapa downside Karena memang ini joknya besar sekali Jok BMW seri 7 Jadi masuknya Mesti agak nunduk sedikit Karena posisi duduk kita Itu lebih tinggi Daripada Normalnya Sigra Nah Untungnya Kalau Posisi lebih tinggi Di belakang sini Itu Serasa lebih commanding Lebih 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 menguasai Betul Apalagi kabinnya Atas ini Biasanya kan Masih jauh Masih enak Ini masih jauh Headroomnya Jadi ini Pas dinaikkan segini Ngelihat ke depan Kanan kiri Lebih tinggi Posisinya Lebih luas Terus Depan nih Kalau kita duduk Belakang sini Pasti pakai driver Di depan Ngelihat juga Maksudnya Ini lebih Bisa nyuruh-nyuruhnya Lebih gampang Tapi Kakinya lebih Luas juga ya Kakinya lebih lega juga Kenapa Sebenernya Karena posisi lebih tinggi lagi Diuntungkan lagi Karena posisi lebih tinggi Tinggi itu Tidak Berarti kaki kita Posisinya Ke bawah Begini Bukan ke depan Bukan ke depan Nah Ini luar biasanya juga Ini Joknya elektrik Ya Bisa jalan om Semuanya berfungsi Semuanya berfungsi Luar biasa Enak nih Buat pacaran Masih enak Karena berdekatan Bersentuhan Bersentuhan Ya Terus Ada Divider ini Bisa difungsikan sebagai Armrest juga Ini luar biasa nih Ini pake kulit yang sama Sama Mantap sekali Mantap sekali Terus seatbelnya berfungsi gak? Seatbel berfungsi Seatbel udah dibuatkan Untuk dudukannya kemarin Coba dudukannya om Ya Karena kami walaupun Duduk di belakang Pake seatbel Percaya atau tidak Ya Ya Sik Aman ya Aman sekali Aman sekali Ini luar biasa Kayak duduk di rasa Mobil miliaran rupiahnya Iya Mobil miliaran Luar LCGC Dalam miliaran ya Headrestnya juga Ini headrest BMW Seri 7 Bukan hanya empuk Tapi juga Bisa di Tekuk Tekuk begini Buat memegang kepala Jadi kepala gak lari kemana-mana Kalau lagi bobo Kayak kan Kalau headrestnya ini Kurang pas Kurang tinggi Masih bisa dinaikkan secara elektrik Dan ini bener-bener gak nyangka sih om Gak nyangka Gila ini ya Karena pemikiran kita kan melihat mobil Sigra gitu kan Spacenya kecil Terus Kita coba masukin Bangku yang segede Seperti ini Ternyata Nyaman juga Pas duduk di dalam Udah jadinya Iya Nyaman Yalah kulitnya berapa duit Bangkunya juga lumayan ya Bangkunya juga lumayan Nah tadinya malah Tadinya Jok ini mau dipasang di depan Iya betul Terus kami bilang Jangan Pasang di belakang aja Yes Betul Emang idenya omobi itu selalu bikin Oh iya berlian Terobosan Terobosan Luar biasa sekali Ini Luar biasa sih Hardi klasiknya Ini salah satu Masterpiece Salah satu Masterpiece Di mobil Sigra Sigra Di dunia mana Yang pasang begini Makanya Idenya om mobil Selalu membuat Sesuatu Gebrakan Terobosan Yang luar biasa Kemarin sempat Gimana om ya Gimana ya om Udah coba dulu Itu loh Coba Coba muat Om nempel Gak bisa Bisa Maksain Kena ini Potong Gitu kan Bisa Semua custom ini Semua custom Dan Dengan 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 begini Kita Menghilangkan Jok row ke 3 Jadi orang mau masuk row ke 3 Gak bisa ya Kita copot aja joknya Betul Ya kan Buat bagasi aja om Buat bagasi Bagasinya jadi Sangat amat Luas sekali Dan ini jadi mobil Bener-bener 4 orang 2 plus 2 Macem Lexus Gitu ya Iya Iya Berkelas Eh eksterior LCGC interior miliaran Yoi Keren Nah ini tinggal Kita mau upgrade lagi audionya Audionya Ini kan audionya tadinya Bagian depan Bagian depan Untuk yang depan aja Untuk stagingnya Stagingnya depan Khususnya malah yang Driver side Driver Nah ini kita mau tambah lagi Di belakang Mungkin bisa dipasang speaker di Pintu Iya Di sini om Pintu yang mungkin bisa di stale-stale Stagingnya mau depan Atau belakang Jadi tinggal Nanti di memorinya Satu dua Iya Udah keren Itu keren sekali Belum Nanti tunggu video selanjutnya itu Oh siap Hardy luar biasa ini Luar biasa gak sabar nih Tapi gak ada yang nyetirin ya Hari ini gak ada supir ya Hah? Ada supir kita mana sih om gendut? Apabila Anda ingin interior seperti ini Silahkan kontak Hardy Classic Membuat interior mobil Anda jadi seperti miliaran Siap Siap om Keluar LCGC dalam miliaran Depan masih LCGC juga sih Tapi kulitnya miliaran Kulitnya miliaran Luar biasa Thank you Siap om Terima kasih banyak om Luar biasa Wadidaw Wadidaw Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Om Mobi dan Mesh Mobi Apabila belum berikut tekan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Follow Hardy Classic Hardy Classic juga ada YouTube channel yang sudah besar juga Amin Amin Menuju besar om Wah? Menuju besar Lu besar itu perspektif Gantung lu lihatnya dari mana? Betul Kalau dari ini lu udah cukup besar Wah iya makanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton